31. Janggung. Sayang, minyak sudah siap. Asmi memanggil Zahra yang masih memasang muka sebal di ranjang. Zahra masih mematung. Kamu masih malu. Zahra hanya memasang wajah sebal. Seolah-olah Asmi sudah melakukan dosa besar padanya. Asmi memutar otak. Bagaimana cara Zahra bisa menerimanya? Nanti minyak keburu dingin lho. Zahra masih bergeming. Asmi mulai kehilangan kesabaran. Ia mulai melepasi kaosnya. Juga sarungnya. Bahkan di depan Zahra. Menyisakan boxer kecil di sana. Wah, mas mau apa? Zahra seketika menutup matanya dengan tangan. Asmi beringsut naik ke ranjang, membuka selimut Zahra dan memeluknya dengan erat. Wah, lepasin Zahra. Lepasin, mas Asmi nakal. Zahra meronta dan memukuli dada telanjang Asmi. Asmi bahkan mengeratkan pelukannya dan mencium pipi Zahra dengan gemas. Mas Asmi, jangan. Zahra belum siap. Huhu. Zahra menangis sesenggukan. Berhenti nangis dan marah. Kalau nggak mas lanjutin ini. Ancam Asmi. Zahra seketika berhenti menangis. Ia berusaha keras melawan takutnya. Zahra. Kamu sudah dewasa. Kamu istri mas badanmu. Badan mas. Ini halal. Jangan lihat mas seperti dosa. Suara Asmi setengah membentak. Zahra tercengang. Tidak pernahkah kamu berpikir kalau mas sudah mencoba mengalah? Pernahkah kamu berpikir bagaimana perasaan mas saat kamu tolak? Kamu tentu pernahkan mengaji. Bagaimana hukumnya jika wanita menolak suaminya? Suara Asmi menekan. Bohong Zahra kalau mas bilang mas tidak sakit hati saat kamu menolak tidur seranjang sama mas. Bagaimanapun mas ini normal. Malam pertama diulur. Bahkan ini malam keberapa minggu kita menikah. Mas tidak apa-apa. Tapi tolong. Jangan melihat mas seperti dosa. Mas juga manusia biasa Zahra. Suara Asmi bergetar. Wajahnya memerah seakan menahan amarah. Apakah kamu tahu harga diri mas rasanya diinjak-injak oleh nama lelaki selain mas? Saat kamu memikirkannya? Apa kamu mau tahu rasanya saat mas berusaha mengalah demi menjaga hatimu? Apa jangan-jangan kamu memang tidak mau melihat mas atau tidak mau mas lihat karena di hatimu masih ada nama lain di sana? Tentu Zayan yang dimaksud Asmi saat ini. Mas, suara Zahra bergetar hebat. Lihat aku. Zahra, badan mas ini untuk kamu. Tidak ada yang mas tutupi. Tidak ada rasa malu. Karena mas memang cinta sama kamu. Karena memang kamu istri sah mas. Suara Asmi memelan. Asmi bangkit dari ranjang. Memunguti bajunya yang berserakan di lantai. Mengambilnya dan keluar dari kamar. Tidak menyangka jika malam ini berujung pada pertengkaran. Entah mengapa dadahnya mendidih saat melihat Zahra melihatnya seperti dosa. Tidak ada niat untuk menyakiti Zahra. Bagaimanapun Asmi hanya pria biasa yang punya nafsu dan amarah. Asmi membuka pintu balkon. Mengapa malam terakhirnya jadi seperti ini? Menyesap rokok dan mengepulkan asapnya kuat-kuat ke udara. Berusaha membuang semua amarahnya bersama kepulan asap. Zahra seketika mengingat pelajarannya di pondok. Apa hukuman bagi seorang istri yang menolak suaminya? Jelas ia ingat betul bahwa itu dosa besar. Bahkan malaikat melaknat istri itu sampai subuh. Ingat betul Zahra. Tapi mengapa menerapkannya sungguh amat sulit? Mengapa ia merasa sangat gengsi pada Asmi? Apakah benar kata Asmi jika ia masih mencintai Zayan? Ah, tidak, tidak begitu. Pikiran Zahra kusut. Sebenarnya dia tidak memahami apa yang Asmi rasakan. Hanya saja ia tahu bahwa suaminya sedang tidak baik-baik saja. Ia pun beringsut menemui Asmi, mengetahui pasti di balkon pria itu menenangkan diri. Dari balkon apartemen terhampar pemandangan malam kota Bandung dengan kelap-kelip lampunya. Zahra menarik nafas berat sebelum memandangi pria yang mengisi hari-harinya. Ia mencoba meneguhkan hatinya. Berharap Asmi mau memaafkan dia kesekian kalinya. Mas Asmi? Asmi diam saja. Tidak menghiraukan keberadaan Zahra. Zahra tercekat. Oh beginikah rasanya? Ditolak panggilan saja aku sakit hati. Mas Asmi? Yang dipanggil tetap diam. Bahkan masih sibuk menyesap rokoknya. Mas Asmi? Asmi mematikan rokok. Menganggap Zahra tidak ada. Lalu pergi ke kamar. Zahra tercengang. Baru kali ini Asmi mengacuhkannya sampai sejauh ini. Tega kamu, Mas. Batin Zahra sambil mengusap pelupuk matanya yang mulai basah. Oh beginikah sakitnya? Mengapa sesakit ini merasa tertolak? Tapi kan aku hanya marah karena Mas Asmi melihat badanku. Kenapa dia semarah ini? Zahra masih bertanya-tanya. Ia tak mau menyerah. Ia mengikuti Asmi ke kamar utama. Memandangi punggung yang membelakanginya sedang meringkung di ranjang. Punggung itu nampak kekar sekaligus lelah. Ya, kebiasaan Asmi tidak berubah. Tidur telanjang dada karena kegerahan. Lama ia memperhatikan punggung itu, setelah mendengar nafas suaminya, nampaknya Asmi sudah lelap tertidur. Perlahan Zahra memberanikan diri naik ke ranjang. Menyentuh perlahan punggung suaminya. Mengusapnya perlahan. Tak terasa meleleh air mata Zahra. Menyadari suaminya sudah melakukan banyak hal untuknya. Bahkan saat ia tidak membalasnya sedikitpun. Dalam tangisnya ia memeluk punggung Asmi. Melingkarkan tangannya ke pinggang Asmi. Takut-takut. Takut Asmi bangun. Takut akan harga dirinya sendiri. Sejak kapan ia seberani ini? Maafin Zahra, Mas, ucapnya pelan. Wajahnya dibenamkan di punggung Asmi. Badannya bergetar hebat menyesali perbuatannya. Tiba-tiba tangan Zahra yang ada di pinggang Asmi, seolah tertahan di sana. Ada tangan kekar yang menahan tangannya, menarik dan melingkarkan tangannya ke perut Asmi. Zahra yang hampir terbangun, tertahan karena dipeluk Asmi. Mau kemana lagi? Suara Asmi mengagetkan. Em, aku kira Mas sudah tidur, ucap Zahra menggigit bibir. Mana bisa tidur aku kalau nggak ada kamu? Asmi mencairkan suasana. Mas, Zahra nggak mau. Dilaknat malaikat sampai pagi, ucap Zahra terpatah. Terus, mata Asmi menatapnya tajam. Em, maaf Zahra sudah menolak Mas. Den, Asmi memprovokasi. Em, Zahra si siap kalau malam ini ma mas Asmi ma mau sama Zahra. Suara Zahra tertahan. Asmi tertawa terbahak. Kok tertawa sih? Nggak lucu tahu. Mas, Zahra mencebikan wajah. Zahra, please, jangan ngambek lagi. Mas nggak bisa lihat kamu marah. Sek, Sek, kamu serius sama perkataan kamu barusan. Asmi tersenyum nakal. Zahra mengangguk tak yakin. Enjawab saja nggak yakin gitu Zahra. Zahra. Tapi aku nggak mau dilaknat malaikat, Mas, Sek tuh. Kamu kalau berpikir jangan begitu dulu. Kamu sudah besar Zahra. Sudah waktunya mengaktifkan logika berpikir kamu. Jangan berdasarkan hukuman pahala. Kalau mau, saya bisa maksa kamu dengan iming-iming kalau hubungan suami-istri itu kewajiban dan pahalanya luar biasa banyak. Tapi kan kamu harus berpikir, kenapa kamu mau berhubungan dengan suamimu? Kenapa Allah memberi ganjaran yang banyak? Kenapa Allah menghukum istri yang menolak suaminya? Alasannya itu yang harus kamu pikirkan. Cobalah pahami. Kalau kamu memahami, kamu tidak akan terpaksa. Kamu akan ikhlas. Kecuali kamu anak di bawah umur. Dan bukan ning, Mas akan memaafkan kamu kalau kamu memakai analogi pahala dan hukuman. Mas cuma ingin kamu ikhlas menerima Mas. Menerima pernikahan ini. Tidak memandang suamimu ini sebagai dosa. Itu sudah cukup Zahra. Kikuk ya kikuk. Malu ya malu. Tapi ya sewajarnya. Pikirkan apa yang akan kamu lakukan dengan kesadaran penuh. Asmi menatap Zahra tajam. Zahra hanya diam. Merenungi perlahan apa yang dikatakan Asmi. Air matanya perlahan menetes. Nangis lagi. Udah-udah. Kap-kap. Asmi memeluk tubuh Zahra. Mengecup rambut Zahra dengan lembut. Mas, maaf. Zahra gak ada maksud menyakiti Mas. Suara Zahra serak. Maaf Mas juga ning Ayu. Ternyata Mas belum bisa jadi suami yang baik buat kamu. Asmi menguatkan pelukannya. Zahra gak tahu kalau Zahra sudah menyakiti Mas. Ya wajarlah. Memang kita ini serba mendadak. Mendadak lamaran. Mendadak menikah. Kamu juga mendadak kuliah. Memang kita ini butuh banyak adaptasi. Kunci dari adaptasi itu menerima. Cah Ayu. Ujar Asmi. Sudah. Sekarang tidur. Ya. Zahra mengangguk pelan. Keduanya tidur saling memeluk. Awalnya canggung. Lama-kelamaan Zahra merasa nyaman tidur di dekapan Asmi. Tak lama. Nafasnya menjadi teratur. Asmi hanya bisa tersenyum simpul. Memeluk gadisnya dan membawanya menuju peraduan mimpi.